Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan coba tutorial analisis regresi berganda dengan software SPSS jadi kita buka dulu SPSS-nya, tampilannya seperti ini kemudian nanti pada variable view ini kan ada data view ya, dibawah sama variable view kita definisikan misalkan keubahannya X1, X2, Y kemudian tipenya apa, mau pakai decimal atau enggak, dan seterusnya kemudian nanti kita bisa menginputkan data atau copy paste nih, bisa copy paste di sini ya pada data view kita bisa input atau bisa kita copy kan datanya yang tadi ada X1, X2, Y kemudian datanya 7 bagaimana kalau kebalik boleh, boleh Y dulu, boleh X1 dulu, boleh X2 emang kita tahu yang mana itu Y, yang mana itu X1, dan yang mana itu X2 setelah itu kita klik Analyze Regression, terus pilih Linear sudah itu sudah setelah itu pada menu Linear Regression Dependernya kita pilih Y kemudian Dependernya kita pilih keubah X1 dan X2 kemudian kita klik OK maka akan muncul output sebagai berikut nih, variablenya ada X2, X1 kemudian Depend variablenya Y kemudian ini R² ini cofin korelasinya ini R²-nya 0,83 berarti 83% ini R²-nya 0,749 atau 74,9% kemudian ada ANOVA-nya ini di sini sum square, jumlah kuadrat, regresi, residu, atau galat total di F, derajat bebas min square, kuadrat tengah kemudian F hitung, dan nilai signifikansi atau p-value ya ini masing-masing dugaan untuk beta 0, beta 1, dan beta 2 standard error untuk beta 0, beta 1, dan beta 2 ini nilai T hitung untuk beta 0, beta 1, dan beta 2 ini masing-masing signifikansi atau p-value untuk beta 0, beta 1, dan beta 2 nah, coba kita langsung ke SPSS-nya ya di sini ada data view, ada variable view boleh kita definisikan misalkan variable-nya tadi apa? X1 kemudian, apa lagi? X2 oke, di bawah sini kita definisikan X2, terus ada Y ya kemudian, sudah ini 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 sudah boleh kita pilih sebagai skala gitu ya kemudian kita mau pakai berapa desimal di belakang gitu misal 2 nggak apa-apa baru kita ke data view kita bisa mengkopikan kalau masih ada datanya atau kalau misalkan datanya sudah nggak ada di mana-mana kita bisa ketik ulang X1 3,1 dia otomatis ya tadi karena kita atur desimalnya 2 maka dia ada 2 angka di belakang koma kemudian 34 30 32 39 39 2,8 kemudian 2,2 oke, kita cek sebentar 3,1 34 30 32 39 28 2,2 kemudian X2-nya kita masukkan 30 25 20 30 40 25 dan 30 oke, cek sebentar 30 30 30 20 30 40 25 30 kemudian kita masukkan data variable Y 3,5 3,2 3,0 2,9 4,0 2,5 2,3 3,5 3,2 3,0 2,9 4,0 2,5 2,3 oke, selanjutnya disini ada start analyze it ya, ini di SPSS kita bisa analyze kemudian regression kemudian baru linear karena kita regression linear ya kemudian dependent variable-dependent nya apa? variable Y kemudian independent nya apa? ini ada X1 kita masukkan kemudian ada X2 juga kita masukkan ke independent kemudian klik OK maka nanti akan muncul output nya sama kan variable-nya ada X1 X2 dengan variable dependent nya Y dengan korelasi R2 0,83 atau 83,3% R2 74,9% kemudian ini sumber peragaman regresi gala total jumlah jumlah kwadrat regresinya 1,68 jumlah kwadrat residual atau jumlah kwadrat ke 0,337 dan jumlah kwadrat total 2,017 dengan derajat berbebas regresi 2 derajat bebas ke 4 dan derajat bebas to 8 min square kwadrat tengah regresi 0,84 kemudian min square residual atau kwadrat tengah ke 0,084 dengan X hitung 9,975 dibandingkan dengan F-tabel dengan nilai signifikansi 0,028 terus di bawahnya ada untuk ini ya konstan B0 X1 X2 ini dugaan untuk beta 0 min 0,214 terus dugaan untuk B1 yaitu 0,898 dugaan untuk B2 yaitu 0,017 dengan standar error B0 B1 B2 kemudian T hitung untuk B0 min 0,285 T hitung untuk B1 3,551 dan T hitung untuk B2 yaitu 0,0825 dengan masing-masing nilai signifikansinya ini seperti ini ya atau p-value nanti T hitung ini akan dibandingkan dengan T-tabel signifikansi atau p-value kita bandingkan dengan alpha oke sekian tutorial penggunaan software SPSS untuk analisis regresi berganda semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh